Intro Halo, selamat datang di channel Wipe Pusat Ya, tema kita hari ini adalah kemagnetan Yang akan kita bahas dalam tema kali ini adalah Yang pertama, teori kemagnetan Lalu ada bahan magnetik Selanjutnya yaitu medan magnet Lalu ada gaya lore dan soto-sotoal Ya, kita langsung masuk ke pembahasan pertama ya Yaitu tentang teori kemagnetan Nah, apabila kita memiliki sebuah magnet Lalu magnet itu kita potong-potong menjadi bagian-bagian yang sangat kecil Maka serpihan-serpihan magnet itu kemungkinan masih menjadi sebuah magnet Kenapa seperti itu? Karena, nah, serpihan-serpihan itu kita sebut dengan magnet elementer Pada magnet, nah kita lihat ke model selanjutnya Di sini magnet elementer Di sini magnet elementer itu pada suatu bahan bisa bersifat teratur Dan ada yang tidak teratur Nah, pada magnet, magnet elementer dari bahan tersebut bersifat teratur Atau susunannya teratur Nah, itulah yang menyebabkan bahan tersebut memiliki sifat magnet Nah, apabila bahan tersebut tidak memiliki magnet elementer yang teratur Maka bahan tersebut bukanlah magnet Yang selanjutnya yaitu bahan magnetik Nah, bahan magnetik ini kita mengenal ada tiga jenis Yaitu bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, lalu yang ketiga adalah bahan diamagnetik Bahan ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet Nah, bahan ferromagnetik ini kita mengenal ada dua jenis Yang pertama yaitu ferromagnetik bahan keras Dan yang kedua adalah ferromagnetik bahan lunak Ferromagnetik bahan keras itu adalah bahan ferromagnetik Atau bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet Dan bahan tersebut dapat dijadikan magnet Tapi sangat sulit, sangat sulit dijadikan magnet Tetapi jika telah menjadi magnet Bahan tersebut akan susah juga kehilangan sifat kemagnetannya Jadi, kalau bahan ferromagnetik bahan keras ini Susah dijadikan magnet, tapi susah juga kehilangan sifat kemagnetannya Nah, contoh untuk bahan ferromagnetik bahan keras itu adalah Contohnya, baja, nikel, dan kobal Nah, lalu selanjutnya Ferromagnetik bahan lunak Nah, berlainan dengan ferromagnetik bahan keras Pada ferromagnetik bahan lunak ini Bahannya itu mudah dijadikan magnet Tetapi mudah juga kehilangan sifat kemagnetannya Nah, contohnya untuk ferromagnetik bahan lunak ini adalah besi Jadi, besi itu mudah dijadikan magnet Tetapi mudah juga kehilangan sifat kemagnetannya Nah, jadi intinya pada bahan ferromagnetik itu adalah bahan yang dapat ditarik magnet dengan kuat Dan bahan-bahan tersebut juga dapat dijadikan magnet Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah bahan paramagnetik Bahan paramagnetik itu adalah bahan yang dapat ditarik oleh magnet Tapi tarikannya itu lemah Nah, contoh untuk bahan paramagnetik ini adalah platina, emas, dan pera Lalu, kita berlanjut ke selanjutnya Yaitu bahan diamagnetik Nah, bahan diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet Jadi, bahan-bahan tersebut walaupun didekati oleh magnet Tidak akan ada reaksi menarik atau menolak Nah, bahan-bahan diamagnetik yang ada itu adalah bahan kayu, karet, dan ada juga plastik Nah, itu juga merupakan bahan yang bersifat diamagnetik Ya, kita lanjut ke materi berikutnya Selanjutnya, kita akan membahas tentang medan magnet Yang akan kita bahas di sini adalah medan magnet yang pertama pada magnet batang Lalu, yang kedua itu di sekitar kawat berarus Dan yang ketiga adalah pada solenoida Nah, kita ke yang pertama dulu ya Di sini, pada magnet batang Nah, kita akan tahu kalau pada magnet batang itu ada kutub utara, lalu ada kutub selatan Nah, medan magnet pada magnet batang itu berbentuk seperti ini Garis biru Nah, medan magnetnya itu keluar dari utara atau keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan Ya, itu adalah medan magnet pada magnet batang Lalu, yang kedua, medan magnet di sekitar kawat berarus Nah, medan magnet di sekitar kawat berarus ini Jika sebuah kawat dialiri arus Itu maka di sekitarnya akan muncul adanya medan magnet Nah, hal itu dibuktikan dengan menyimpangnya jarum kompas apabila didekatkan di kawat yang dialiri arus Berarti kan di situ kompas itu bisa menyimpang Berarti di situ terdapat medan magnet Nah, misalnya di sini kawat dialiri arus ke arah atas Nah, ini arah arusnya ke arah atas Lalu, akan muncul medan magnet di sini yang berbentuk lingkaran ini Nah, medan magnet kita simpulkan dengan T Nah, untuk menentukan kalau misalnya nanti di soal ketemu Menentukan arah arusnya ke arah mana Yang diketahui adalah arah medan magnetnya Berarti kita menggunakan kaedah tangan kanan Nah, untuk jempol ini menunjukkan arah arus Lalu, 4 jari ini kita menunjukkan medan magnet Nah, di sini kan bentuknya berarti seperti ini Nah, medan magnetnya ke arah ini Ke arah kanan Berputar ke arah kanan Lalu, arusnya berarti ke atas Nah, kalau misalnya nanti pada kawat berarus ini Arusnya ke arah bawah Seperti ini Arusnya ke arah bawah Berarti medan magnetnya berputar ke arah kiri Begitu Ya, selanjutnya Pada solenoida Nah, solenoida itu adalah kumparan ya Kumparan, kita misalnya di situ ada sebuah selongsong Lalu, kita limitkan banyak kawat di situ Kita limitkan kawat di situ Sehingga membentuk sebuah tabung Yang terbentuk dari lilitan kawat Nah, itulah disebut dengan solenoida Nah, pada solenoida ini Bisa muncul medan magnet itu Ketika solenoida tersebut Kita aliri arus Nah, arus masuk Lalu, misalnya kalau di sini Contohnya arus masuk ke sini Lalu, keluarnya berarti ke arah sini Nah, arus masuk itu merupakan kutub utara Nah, keluarnya adalah kutub selatan Hampir mirip dengan pada magnet batang Di sini Kalau untuk kutub utara Berarti arah medan magnetnya itu adalah keluar Lalu, pada kutub selatan Arah medan magnetnya masuk Berarti, arah medan magnet itu keluar di kutub utara Dan masuk di kutub selatan Gitu Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Selanjutnya, kita membahas tentang gaya Lorenz Nah, apabila sebuah kawat berarus ditempatkan pada sebuah medan magnet homogen Maka, kawat tersebut akan mendapatkan gaya Sedemikian sehingga kawat tersebut akan menjadi melengkung Nah, gaya apakah yang membuat kawat itu menjadi melengkung? Nah, gaya ini kita sebut dengan gaya Lorenz Nah, di sini ada definisi bahwa besarnya gaya yang bekerja itu Berbanding lurus dengan besar kuat arus yang melewati kawat Lalu, kuat medan dan panjang kawat yang digunakan Maka dari itu, persamaan gaya Lorenz di sini Kita tulis dengan F F itu adalah gaya Lorenz Satuannya adalah Newton Sama dengan B kalikan I kalikan L B itu adalah kuat medan magnet Satuannya adalah Tesla Atau kita tulis T Nah, di kalikan dengan I I itu adalah kuat arus Satuan dari kuat arus adalah Ampere Kita tulis A Lalu, di kalikan lagi dengan L L itu adalah panjang kawat yang digunakan Satuannya Nah, ini adalah persamaan untuk gaya Lorenz pada kawat berarus F sama dengan B kalikan I kalikan L Atau kuat besarnya gaya Lorenz Itu sama dengan kuat medan magnet Dikalikan dengan kuat arus yang mengalir pada kawat Lalu, di kalikan dengan panjang kawat Nah, selanjutnya Kita menentukan arah dari gaya Lorenz Nah, untuk menentukan arah dari gaya Lorenz ini Kita menggunakan kaedah tangan kanan Berbeda dengan yang sebelumnya Di sini, kaedah tangan kanannya Telapak tangan ini kita menunjuk pada arah gaya Lorenz Lalu, empat jari ini Empat jari Jari telunjuk Dan seterusnya ke bawah sampai jari kelingking Itu untuk menunjukkan arah medan magnet Lalu, jempol untuk menunjukkan arah dari kuat arus Atau arah arus yang mengalir pada kawat Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang medan magnet pada magnet batang dan kawat berarus Yang ketiga, di sini kita bahas medan magnet pada solenoida Nah, yang dimaksud dengan solenoida itu adalah Sebuah kumparan yang terdiri dari banyak lilitan Di situ kita alirik dengan arus Nah, solenoida ini maksudnya yang bentuknya itu seperti lingkaran kayak gini Nah, di sini kan terdiri dari banyak lilitan ya Nah, jadi untuk telah medan magnet pada solenoida Nah, di sini kita menentukan arah medan magnetnya itu ke arah mana Jadi, pertama-tama kita cari tahu dulu arus ini mengalir dari mana ke mana Nah, di sini kita lihat baterainya di sini ada kutub positif dan kutub negatif Yang ini yang panjang itu positif Yang pendek itu negatif Nah, arus mengalir dari positif ke negatif Berarti, arah arusnya seperti ini ya Ini yang naik ke atas Lalu, ini turun Berarti, yang di bagian yang tidak putus-putus itu Semuanya turun Nah, lalu turun di sini Nah, mengalir bentuk aliran arusnya itu seperti ini Nah, untuk menentukan mana kutub utara dan mana kutub selatan Kita menggunakan kaida tangan kanan Nah, untuk empat jari ini adalah arah arus Dan jempol itu adalah untuk arah utara Nah, kalau kita melihat di sini Arah arusnya Ada solenoidanya Pada kumparannya itu Ke arah turun ke bawah Berarti, kayak gini ya Nah, karena kayak gini Berarti, jempol ada di sebelah kanan Nah, itu berarti Di sini adalah arah utara Lalu, di sini adalah arah selatan Nah, setelah ketemu mana utara mana selatannya Nah, ini garis-garis biru ini Itu adalah medan magnet yang berada pada kumparan solenoida Nah, sini utara selatan Tadi pada magnet batang Bahwa, medan magnet itu keluar dari kutub utara Lalu masuk ke kutub selatan Nah, setelah menentukan seperti ini Berarti, arah medan magnetnya keluar di kutub utara Lalu masuk di kutub utara selatan Jadi, seperti inilah medan magnet pada solenoida Ya, setelah mendengar penjelasan tadi Kita lanjut ke latihan soal Nah, di sini ada soal Yang bunyinya Jika sebuah kawat mikrom Dialiri arus sebesar 0,25 Ampere Dan berada pada medan magnet 600 Tesla Berapakah panjang kawat yang diperlukan Agar pada kawat tersebut Terjadi gaya Loren sebesar 72 Juton Nah, kita tuliskan di ketahuinya dulu ya Di sini diketahui bahwa Kawat mikrom tersebut Dialiri arus sebesar 0,25 Ampere Berarti I sama dengan 25 Maksud saya 0,25 Ampere Nah, lalu berada pada medan magnet 600 Tesla Medan magnetnya B ya Kita sembuhkan dengan B Sama dengan 600 Tesla Lalu, yang ditanyakan adalah Berapa panjang kawat yang diperlukan Agar pada kawat tersebut Terjadi gaya sebesar 72 Juton Berarti, besarnya gaya Loren sehan terjadi Yang diinginkan adalah sebesar 72 Juton Nah, yang mau kita cari adalah panjang kawat Nah, bersamaan untuk gaya Loren Berarti, besarnya L sama dengan F diperlukan saya Dikalikan I F nya atau gaya lorinnya sebesar 72 juta Dibagi dengan B Dibagi dengan B nya sebesar 600 tesla 600 tesla Dikalikan dengan I nya I nya 0,25 ampere 0,25 ampere Berarti disini sama saja 72 dibagi dengan 150 Hasilnya adalah 0,48 meter Atau bisa ditulis juga 48 cm Berarti panjang kawat yang dibutuhkan Agar kawat tersebut Mendapat gaya lorin sebesar 72 juta Atau besarnya gaya lorin yang ditimbulkan adalah sebesar 72 juta Kita memenuhkan kawat sepanjang 48 cm Sampai disini pembahasan kita Tentang kemagnetan Semoga yang kakak sampaikan kali ini Dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian Kalau gitu kakak pamit ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa 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 Sampai jumpa